Jalan Tol Trans Sumatera Pada bulan Februari 2022 lalu Pada salah satu unggahan Instagram resmi Presiden Jokowi Dodo pada 5 Januari lalu Presiden RI Jokowi telah meninjau langsung lokasi salah satu terowongan lintasan gajah tepatnya di kilometer 12 Dari ketinggian struktur badan tol pekan baru Dumai Jokowi sempat melihat beberapa gajah yang sedang beraktivitas di sekitaran jalan tol yang ada terowongan gajah tersebut Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kelestarian lingkungan Termasuk kehidupan satwa liar Hal ini diwujudkan dengan pembangunan terowongan gajah yang ada di Riau Adapun, 6 terowongan perlintasan gajah tersebut menjadi akses para gajah yang ada di habitatnya agar dapat terhubung langsung dengan tempat tinggalnya Pembangunan terowongan dilakukan karena jalan tol pekan baru Dumai Membelah habitat gajah di 2 kota dan 2 kabupaten Populasi gajah Sumatera yang dilindungi di kawasan tersebut sebanyak 76 ekor Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumberaya Alam atau KSDA Riau, yakni Genman S. Hazibuan Mengatakan pembangunan terowongan gajah di jalan tol pekan baru Dumai Adalah langkah adaptasi atas pembangunan ruas jalan tol yang telah membelah habitat gajah di 2 kota dan 2 kabupaten di Provinsi Riau Terowongan ini dibangun pada jalan tol pekan baru Dumai, Seksi 4 Semua terowongan akan menjadi perlintasan gajah agar tetap terhubung dengan 8 kantung gajah Gajah tersebut tinggal yang tersebar di bagian sisi kiri dan kanan tol berdiri Adapun 6 perlintasan pertama di sungai Takwana lokasinya di Seksi 2 Dan tidak jauh dari pusat latihan gajah Minas di Kabupaten Siak Kemudian 5 perlintasan lainnya berada di Seksi 4 dekat dengan suaka marka Satwa Balai Raja Terowongan perlintasan gajah di tol pekan baru Dumai Dibuat juga untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan tol Mulai dari laman badan pengatur jalan tol atau BPJT Terdapat 1 perlintasan di sungai Takwana Sementara 5 perlintasan lainnya berada di dekat suaka marka Satwa Balai Raja Terowongan gajah dibangun menyesuaikan dan habitat aslinya di alam Adapun ukurannya yakni 5,1 meter dan lebar 40 meter Pada bagian kanan dan kiri jalan sekitar terowongan Dibuat pagar pengaman agar hewan tersebut aman dan selalu terjaga ekosistemnya Melalui keterangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Disebutkan sebagai langkah preventif agar gajah tidak melewati jalan tol Dilakukan penanaman pengkayaan pakan gajah jenis pisang Di luar pagar pengaman sepanjang jalur lintasan gajah Sementara itu, PLT Kepala Balai Besar KSD Aryau Yakni Vivin Arviana Jukasara Menyampaikan bahwa pada keren kiri luas jalan tol yang menjadi lintasan gajah Dilakukan penanaman tanaman yang tidak disukai oleh gajah Sebagai pengaman di area badan tol akan dibuat marka kejut atau rubber strip Sebagai peringatan pada pengguna jalan agar mengurangi kecepatan pada jalur lintasan gajah Dan lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk memudahkan pemantauan pergerakan gajah PT Utama Karya akan mendukung untuk mengadakan GPS kolar Kemudian akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim operasional jalan tol Pekanbaru Dumai Terima kasih telah menonton!